Intro Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengemukakan kemajuan demokrasi di Indonesia seperti dukungan teknologi informasi yang mumpuni, parlemen yang transparan dan keterwakilan perempuan dalam proses demokrasi dan politik di Indonesia. Ditemui saat menghadiri Sidang Interparlementary Union atau IPU ke-139 di Genoa, Swiss, Ketua Delegasi Indonesia Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menjelaskan National Statement Delegasi DPR RI terkait kemajuan demokrasi di Indonesia seperti pelaksanaan pemilu di Indonesia yang demokratis. Agus menyampaikan di DPR RI demokrasi tersebut didukung dengan kemajuan teknologi yakni dengan diluncurkannya aplikasi DPR Now yang memungkinkan anggota DPR RI dapat berkomunikasi langsung dengan konstituennya. Di DPR sendiri sudah melaksanakan namanya DPR Now di mana DPR Now itu adalah sebagai sarana untuk komunikasi antara anggota DPR dengan para konstituennya. Bagi lanjut, Agus Hermanto menjelaskan DPR RI telah melaksanakan Open Parliament di mana seluruh kegiatan dan perencanaan yang dilakukan di DPR RI dilaksanakan secara terbuka. Sehingga baik pemerintah maupun DPR dapat merencanakan perencanaan-perencanaan pembangunan dengan sangat jelas dan tepat serta transparan. Selain itu, DPR juga melaksanakan target 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Sehingga suara perempuan sangat diperhitungkan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kita ada namanya Open dari... untuk dari perencanaan-perencanaan kita melaksanakan kegiatan yang serba terbuka semuanya sehingga baik pemerintah maupun DPR bisa merencanakan perencanaan-perencanaan pembangunan dengan sangat jelas dan tepat dan sangat transparan. Dari Genoa, Swiss, Saiful Anwar, TVR Parlemen, melaporkan.